Yaitu diantaranya ada digital gap, diantaranya di Indonesia ini masih ada 15 persen desa yang belum tersentuh internet. Ada safety digital fraud, information disorder, pelanggaran privasi, persoalan etiket, dan segala macam persoalan-persoalan dan masalah-masalah atau realitas yang terjadi gap di dunia digital ini. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu, Ibu Santi di minggu lalu mengingatkan kita supaya kita itu tidak menjadi Eremit. Apa itu Eremit? Di abad-abad Kristenan awal itu, yang namanya Eremit itu adalah mereka atau biarawan yang menghindar atau berlari dari dunia dengan masuk ke gua-gua. Mereka menghindar dari dunia yang katanya jahat. Nah, begitu pun katanya internet ini di samping sisi baiknya ada sisi jahatnya juga. Apakah kita mau masuk ke gua-gua dan menghindari internet? Ibu Santi di minggu lalu menghancurkan supaya kita tidak menjadi Eremit. Kita perlu memiliki kemampuan surfing atau berselancar di dunia maya supaya kita tetap mendapatkan aspek-aspek positifnya. Di antaranya supaya kita bisa berselancar dengan mulus di dunia maya itu atau di dunia digital itu, kita harus punya kemampuan digital akses, digital commerce, belanja-belanja, digital communication, digital security. Kita harus kenal keamanan-keamanan data yang harus kita perhatikan mulai saat ini. Juga digital etiket, bagaimana kita bertutur, bagaimana kita menulis, itu tidak bedanya dengan dunia nyata dan dunia maya. Tidak ada bedanya etiket itu. Kemudian ada digital rights and responsibilities, digital law, digital health. Kita seringkali terganggu mental dan fisik kita karena terlalu asik di dunia maya. Juga terutama yang menjadi concern kita melalui workshop-workshop ini adalah digital literacy. Nah, teman-teman semua, itu adalah beberapa poin ringkasan yang kita terima di minggu lalu. Semoga bisa mengantar kita untuk pemaparan yang akan diberikan pada hari ini oleh Bapak Tri Joko Heryadi. Saya hendak mengingatkan bahwa teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengikuti ketiga rangkaian workshop ini. Jadi, tidak hanya rangkaian kemarin dan hari ini, tapi minggu depan diharapkan teman-teman ikut juga. Nah, ada pun berapa bisa dibilang aturan main di workshop kita di kali ini. Karena kita memakai ruang virtual berbeda dari ruang yang konkret atau real. Yaitu, kami mohon maaf bahwa semua peserta akan kami mute mic-nya. Kemudian, segala pertanyaan itu mohon di private chat. Sekali lagi, segala pertanyaan mohon di private chat ke akun admin 2. Ke akun admin 2. Jadi, teman-teman bisa lihat di daftar participants itu ada admin 2. Kesanalah, berbagai pertanyaan teman-teman bisa diajukan. Dan itu bisa diajukan sejak awal. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi tersebut, kami akan memilih beberapa pertanyaan. Atau kami akan bisa dibilang reaksi. Karena beberapa pertanyaan mungkin sama. Nah, ada pun pada hari ini rangkaian kegiatan kita. Pertama, seperti ini, pembukaan, pengantar. Kemudian nanti ada, setelah ini ada penyampaian kurikulum VT. Dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Sebetulah saya ingin menyapa dulu Bapak Tri Joko Heriadi. Selamat pagi, Pak. Apakah bisa di-unmute? Oke, selamat pagi, Fret. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Nah, ini mahasiswa semua ya, kayak ngajar subjek predikan objek. Jangan ngajar bahasa Indonesia, Pak. Eh, Romo, ada Romo ya. Ada Romo. Pagi, Romo. Ini kita sampai, apa, menyapanya Bapak atau apa nih? Mas, Kang. Mas saja lah ya, biar ini lah. Mas Joko ya, biar kelihatan muda. Iya, kelihatan. Karena memang masih muda. Dan sebelumnya, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Saya namanya Moses William Iwono. Saat ini merupakan mahasiswa semester 7 di program studi filsafat PUNPAR. Oke, teman-teman, sebelum kita ke pamparan materi, saya ingin membacakan kurikulum VT dari Mas Trijoko Herriyadi. Beliau ini, saat ini, menekuni profesi jurnalistik sejak akhir 2007. Sejak akhir 2007 itu sebagai reporter pikiran rakyat ya, sampai sekitar tahun 2020 ya, Mas. Kemudian, sejak September 2020, menjabat sebagai redaktur pelaksana ayobandung.com. Dan saat ini juga, Bapak atau Mas Trijoko Herriyadi ini juga mengajar di Integrated Arts, Universitas Parahyangan, Bandung. Ini adalah salah satu konsentrasi terbaru dari program studi filsafat di sini. Kompetensi beliau sebagai wartawan utama dan organisasi yang diikutinya adalah Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung, AJI Kota Bandung. Pendidikan. Dari tahun 2000, beliau lulus dari Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang. Tahun 2006, Mas Joko lulus sebagai Sarjana Sastra Perancis dari UGM Yogyakarta. Kemudian, 2017 menyelesaikan studi Master of Art in Journalism di Ateneo de Manila University, Filipina. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih, diantaranya tahun 2018 yang terbaru, penerima Elizabeth O'Neill Journalism Award dari Kementerian Luar Negeri Australia. Tahun 2017, karya jurnalistik investigasi terbaik tentang pajak oleh perkumpulan prakarsa. Tahun 2016, penerima penghargaan karya jurnalistik terbaik isu anak oleh UNICEF. Dan 2015, penerima anugerah Adi Negoro untuk keriportase berkedalaman, in-depth reporting. Tentunya masih banyak penghargaan yang lain, tapi kami sempat yang terbaru. Dan tentu saja ada juga berbagai macam pelatihan yang telah Mas Joko ikuti, tapi akan kami sebutkan empat juga. Tahun 2018, mengikuti pelatihan keselamatan digital untuk jurnalis Asia Tenggara oleh AJI. Tahun 2017, pelatihan meliput isu keberagaman bersama sejuk serikat jurnalis untuk keberagaman Bandung. Tahun 2017 juga, pelatihan isu keamanan digital untuk wartawan investigasi Indonesia. Dan tahun 2016, konferensi jurnalistik investigasi Asia ke-2 di Tatmandu, Nepal. Dan terakhir akan kami sebutkan juga buku yang telah beliau terbitkan. Tahun 2017, pernah menerbitkan buku berjudul Di Balik Tembok Sekolah, Wajah Pendidikan dalam Laporan Jurnalistik 2008-2011. Tahun 2020 juga terbit buku Dari Sorong ke Hulu-Hulu, Laporan Perjalanan di Enam Negara dan Satu Papua. Berikut kurikulum PT dari Mas Tri Joko Heriadi. Beliau juga merupakan pemerakarsa dari workshop ini. Kami dari Himbunan Prisahpat saat awal-awal itu bertemu dengan beliau, karena Mas Joko ini punya kerinduan bahwa literasi digital ini harus diajarkan ke penghasiswa baru dalam bentuk kalau bisa mata kuliah umum. Tapi karena itu masih rencana jangka pajang, maka workshop inilah rencana jangka pendeknya. Dan syukur terwujud. Tanpa memperpanjangan waktu lagi, barangkali juga ada yang belum kami sebutkan di kurikulum PT, misalnya kenapa hernya dipisah, Mas Joko bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa. Dan kami undang juga Mas Joko untuk memulai pembaharan materinya. Silakan. Oke. Terima kasih, Prat. Ini suara apa ya? Atau di saya atau bukan? Oke. Terima kasih, Prater. Pengenalannya banyak yang nggak penting ya sebetulnya. Tapi, masa ya harus dijawab hernya pisah, Prater? Her itu bahasa cuanya air artinya kenal air. Akhirnya waktu hujan jadi dikasih nama sama Bapak Her. Lalu Riyadi itu karena lebaran. Jadi pas hujan lebaran. Yang lain pada pesta Ibu mengerang kesakitan untuk melahirkan aja di lasa ya. Makanya namanya Her Riyadi. Oke. Dari itu, kemarin saya juga menyimak presentasi dari Ibu Santi, maka hari ini kita akan lebih fokus diskusi soal persoalan di dunia digital hari ini, lebih khusus lagi terkait soal informasi yang akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Karena bisa tidaknya kita mengakses informasi atau pertanyaan lebih pentingnya adalah bisa tidaknya kita mengakses informasi yang bermutu, yang berguna, yang relevan bagi kita. Nah, itu pertanyaan terpenting hari ini. Karena kita sudah tidak bermasalah dengan akses informasi seperti yang dijelaskan Ibu Santi kemarin. Sudah melimpahlah informasi. Kamu bisa dapat dari manapun. Dari genggaman tanganmu, kamu sudah bisa mengelana kemanapun. Mau nengok museum di Paris, karena sekarang sudah bisa lewat virtual tour. Apapun bisa kamu lakukan dengan gawai itu. Tapi masalahnya sekarang adalah memilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang relevan dengan hidupmu, mana yang tidak. Bagi saya itu tantangan terpenting hari ini terkait informasi. Nah, saya akan presentasi sebentar dan fokus di situlah soal informasi. Bisa ya, Frat ya? Bisa diterima ya? Di layar. Tentara saya full screen ya. Oke. Oke, sorry agak lambat di sini. Ini sudah full screen belum, Frat? Belum, Mas. Masih tampilan powerpoint. Oh, belum ya. Oke, jadi saya mau ngomong soal, atau kira nanti diskusi lah ya. Berbuat opini publik dari Tertu Adi Suryo ke Atah Lilintar. Tertu Adi Suryo itu wartawan modern pertama Indonesia. Mingke kalau kalian kenal lewat bumi manusianya, Pram. Lalu Atah Lilintar ya pasti kalian lebih tahu daripada Tertu, kayaknya kalian lebih ngerti siapa Atah Lilintar. Lalu kita mulai dari sini aja, dari percakapan pada awal Agustus 2020 ketika publik dikejutkan ketika salah seorang YouTuber gitu ya, penyanyi, masih penyanyi juga. Tapi terus menjadi juga YouTuber, mewancarai seorang yang mengaku sebagai pakar kesehatan, dan bukan hanya mengaku itu, dia mengklaim banyak hal. Mengklaim telah melakukan riset panjang tentang COVID, lalu mengklaim sudah menemukan jawaban untuk virus ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu diunggah di videonya dia, dan menjadi perbincangan sekian banyak orang, menjadi viral ya kata-kata sekarang. Jadi menyebar kayak virus itu, makanya dinamain viral. Media juga semua mengutip dan sebagainya, lalu muncullah persoalan ketika ternyata diketahui belakangan bahwa narasumber yang dihadirkan ini, yang diajak wawancara ini tidak capable. Sama sekali tidak capable bahkan. Tidak memiliki rekam jejak medis yang mumpuni, tidak pernah melakukan riset, dan sebagian besar atau hampir semua klaim yang dilakukan itu menjadi mentah. Ketika itu, Agustus awal atau Juli itu, di Indonesia yang terpapar COVID, kalau tidak salah sekitar 100 ribuan. 100 ribu, lalu yang meninggal itu 5 ribuan, Juli akhir itu. Jadi tiba-tiba muncul seperti itu, dan ketahuan ternyata hoax, ternyata tidak ada fakta di situ. Lalu gemparlah kita semua. Lalu muncul satu perdebatan menarik bagi saya di situ, yang sebetulnya sekedar menegaskan apa yang menjadi tegangan atau perdebatan dalam sekian tahun terakhir. Ketika muncul pernyataan dari salah satu organisasi wartawan, dengan nada tanda kutip mungkin bagi sebagian besar orang terlihat sombong dan arogan, dia minta agar tidak lagi dibandingkan antara kerja jurnalistik wartawan dengan rekam jejaknya yang panjang, dengan vlogger, buzzer, influencer, atau selebgram atau apapun. Jadi dia memulai perdebatan itu, lalu itu memancing reaksi dari banyak, ya tentu saja Instagram, YouTuber, tapi juga dari pakar komunikasi, dari peneliti pers, dan sebagainya. Itu percakapan yang agak besar ketika itu. Termasuk misalnya Kobi Share, dari Kobi Share yang salah satu tokoh sekarang, dengan podcastnya yang sangat ditunggu-tunggu orang itu, lalu memberi komentar bahwa dia sepakat bahwa ada perbedaan antara jurnalistik dan YouTuber, tapi dia juga mengkritik. Bukankah selama ini jurnalistik juga mengambil banyak hal dari media sosial, semua umum mereka, tanpa izin YouTuber-nya, tanpa izin telegram-nya, tanpa izin semua yang terlibat dalam dunia influencer itu. Lalu mengambil untung dengan itu, karena berita-berita dari para influencer yang terkenal itu, lalu mendatangkan klik, dibaca orang, lalu klik itu mendatangkan duit buat wartawannya, buat medianya. Jadi kritiknya kurang lebih seperti itu. Tapi perdebatan ketika itu sangat panas, sangat rame, dan menghadirkan lagi perdebatan dasar soal apa pentingnya berita, apa pentingnya informasi, atau lebih jauh lagi apa pentingnya wartawan, apa pentingnya pers di hari ini. Itu pertanyaan yang masih terus diperbincangkan sampai hari ini. Tapi saya mau balik dulu flashback ke sekian tahun silam. Kenapa apa wartawan, apa pers, apa informasi itu di kita flashback sebentar, yang muka-muka memberi gambaran. Kenapa perdebatan yang sebegian kencang itu sampai terjadi. Kenapa Deddy Kobuser sampai harus menyindir sebegitu keras. Pada masanya, pernah pada masanya, ada sebuah lagu di dunia wartawan ratu dunia. Karena wartawan bisa menentukan banyak hal. Kalau wartawan membuat berita dulu, membuat berita yang heboh, semua orang akan matanya tertuju ke sana. Kalau dia membuat berita yang bagus tentang pemerintah, warga akan melihat pemerintahnya, karena enggak punya alternatif lain. Lihatnya cuma baca koran sama majalah TV, radio kalau ada. Jadi dulu pers itu semikian, tanda kutip itu berkuasa tanda kutipnya. Jadi semua pendapat umum orang, kesan orang, perspektif orang, itu sangat dibentuk oleh wartawan, oleh pers, oleh media. Akarnya, akar kerja pers kita, kalau kita laca itu dari, tentu saja dari awal pergerakan. Kenapa penting? Kenapa wartawan bisa menjadi posisi yang sedemikian penting? Kenapa pers bisa sumbangannya bisa sangat besar? Itu bisa teman-teman lacak, misalnya dari sejarah pers Indonesia. Ketika kebangkitan nasional, awal abad 20, ketika anak-anak muda dari keturunan cukup berada, pribumi itu, bumi putra lah ya, untuk menghindari kata pribumi. Bumi putra itu bisa bersekolah, karena politik etis Belanda, akhir abad 19 itu. Lalu, muncullah anak-anak muda yang terpelajar. Lalu mereka mengerti bahwa untuk melawan penjajahan, melawan sesuatu yang jelek itu tidak, jawabannya tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan berkelahi, tidak harus dengan keris, dengan tombak, atau dengan apapun. Tapi ada cara lain, ketika mereka sudah tahu, atau terpelajar itu, tahu bangku sekolah, sudah makan bangku sekolah, itu mereka tahu. Caranya paling tidak ada dua, satu berorganisasi, lalu yang kedua dengan bekerja sebagai pers, dengan memanfaatkan pers. Itu yang dilakukan oleh banyak anak muda terpelajar kita yang berpikiran maju ketika itu. Terutama di Surya itu membentuk medan priayi, itu yang pertama katanya pers Indonesia pertama itu dia, karena dimulai dari orang bumi putra, dimodalin orang bumi putra, dan membela kepentingan orang bumi putra. Jadi sejak awal dia memang sadar bahwa ini korannya rakyat, bukan korannya. Nah sebelum-sebelumnya di India Belanda ada banyak koran, tapi kebanyakan ya koran-koran Belanda, lalu isinya iklan, perusahaan, dan sebagainya, advertising, dan sebagainya. Lalu muncullah Tirto itu, 1907. Lalu berikutnya diteruskan oleh muridnya Marco Kartodikromo, dia melakukan hal yang sama, lalu juga Soekarno, kalau mungkin teman-teman nggak terlalu akrab dengan nama Soekarno sebagai wartawan, sebagai pekerja pers, tapi Soekarno 1933 itu mendirikan pikiran rakyat di Bandung. Dan disitulah dia memuat segala pemikirannya, segala gegasannya tentang kolonialisme itu, anti-kolonialisme itu, tentang pentingnya orang menentukan nasib sendiri itu. Nah kenapa banyak hata itu juga berjuang lewat pers juga, daulat rakyat. Siapa lagi? Hampir semua yang kalian kenal, pahlawan-pahlawan di awal-awal itu pakai jalan pers semua. Giajar di Wantoro, sebelum jadi Giajar di Wantoro itu kan Suriati-Surianingrat misalnya, dia pakai jalan pers juga sampai di penjara, sampai di asingkan, dan sebagainya. Sama, Tirto juga di penjara, ditangkap, Mas Marco juga sama. Marco bahkan sampai dibuang keburu ke Owendikul. Lalu Soekarno juga beberapa kali ditangkap karena pemikirannya. Nah, kenapa pers? Kenapa mereka memilih pers? Karena pers ini punya sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lain ketika itu. Yaitu dia menjadi penyalur informasi, menyebarluaskan gagasan, yang gagasannya pasti adalah anti penjajan ketika itu, karena semangat zamannya ketika itu, awal abad 20 itu kan semangat zaman untuk merdeka. Lalu membangun kesadaran warga pembacanya atas hak menentukan nasib sendiri. Jadi ketika mereka sudah punya informasi, punya bisa memakan gagasan tentang anti penjajan, lalu warga punya pilihan kan. Artinya dia akan punya opini, dia akan punya perspektif baru. Karena datang koran, karena membaca tabloid, karena membaca majalah, dan sebagainya. Karena di majalah itu ada ide, ada gagasan, ada informasi. Jadi orang punya amunisi lebih untuk membuat keputusan hidup ketika itu. Keputusan hidup ketika itu apa? Masalah utamanya apa? Ya penjajahan, kemiskinan, penjajahan, dan sebagainya. Nah itu yang tidak dimiliki oleh wadah lain selain pers. Nah lalu itu berkembang terus ketika merdeka juga pers. Ketika setelah merdeka kita tahu ada Muhtar Rubis dengan Indonesia Raya yang terus mengawal pemerintahan itu. Meskipun sudah merdeka, topes juga ada di situ. Sampai akhirnya Muhtar Rubis juga ditangkap di penjara juga oleh Soekarno. Lalu kemudian oleh Soeharto di penjara juga. Nah lalu di bawah Orde Baru, 65, pers itu tiarap sebetulnya. Jadi yang tiga gambar ini mewakili posisi pers ketika Orde Baru. Yang pertama itu banyak media yang dibentuk memang semata untuk melangginkan kepentingan Orde Baru setelah 65. Teman-teman pasti mengerti sejarahnya. Ketika 65 pergantian resim itu, lalu pers itu kan dilarang terbit semua. Lalu terbitlah pers baru yang dibikin oleh pemerintah baru dan afiliasinya. Untuk apa? Untuk menyebarkan informasi yang sesuai keinginannya. Untuk menyebarkan gagasan yang sesuai dengan pemerintahan baru itu. Mereka pakai pers, mau pakai apa lagi? Pakai media, bikin media. Lalu masuk ke media-media. Lalu cara kedua ya masuk lewat program-program ke media-media. Dulu ada yang namanya pers pembangunan, pers Pancasila, dan sebagainya. Tapi kepentingannya apa sebetulnya? Informasi yang dimuat dalam program besar seperti apa? Ya pers ditunggangin untuk kepentingan kelanggingan kekuasaan. Karena mereka tahu bahwa kalau pers melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan Tirto, Soekarno itu bisa bahaya. Kalau pers menyebarkan gagasan tentang anti-Orde Baru atau gagasan tentang pentingnya pemerintahan baru itu bisa bahaya juga. Karena warga pasti akan mengkonsumsi pers, dia akan melihat informasi yang berbeda dari yang ditampilkan oleh pemerintah penguasa lalu melakukan sesuatu. Nah itu opini publik itu di situ pentingnya. Pentingnya pers itu di situ, karena dia bisa membangun apapun. Nah, apakah ada pers yang melawan, yang melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan gelombang zaman pers-Orde Baru? Ya ada. Hasilnya apa? Hasilnya ya di sensor, di Bredel, yang paling terkenal, Bredel 194. Ada tempo, ada majalah detik ketika itu di Bredel satu lagi. Di Bredel. Artinya nggak boleh terbit lagi. Dihentikan sama sekali. Nah lalu ketika Orde Baru tumbang, lalu muncul reformasi, lalu undang-undang pers menghapuskan Bredel, lalu ada euforia soal kebebasan pers, terbit ribuan koran, majalah, orang semakin mudah menerbitkan koran, karena harus mudah juga tetap, tapi layaknya lebih mudah dibandingkan masa Orde Baru. Lalu ya sudah, semua orang membuat koran, membuat berita, meskipun masih dengan cetak, dengan kertas dan diedarkan. Lalu jadilah ribuan ledakan jumlah koran, tapi juga ledakan jumlah wartawan ketika itu. Di awal-awal tahun 2000-an. Nah ini media kita hari ini, pers hari ini, pers internet. Kurang meleleh gimana coba kalau beritanya seperti itu. Nah ini berita yang kamu temuin, di mana kalau kamu cari berita terpopuler di beberapa situs berita, termasuk yang besar-besar itu, kamu akan dibuat kaget dengan, ternyata banyak berita yang dibaca oleh banyak orang, yang populer itu, ya berita seperti ini. Berita soal artis, berita soal, ya semacam-macam yang heboh gitu lah. Macam-macam yang, bukan hanya heboh sebetulnya, yang bahayanya adalah yang eksploitatif. Nah itu berita yang hari ini banyak. Sampai dibikin yang clickbait, yang judulnya itu membuatmu untuk tergoda untuk membacanya. Paling nggak sampai paragraf pertama, mengkliklah. Tidak cukup di situ setelahnya fenomena media hari ini di internet, tapi juga misalnya yang mengejutkan beberapa tahun lalu, dua tahun lalu, kayaknya dua tahun lalu ya, ada seorang teroris yang ditangkap, tapi media berlomba-lomba yang diberitakan adalah soal tampang terorisnya. Nah ini potret media, kalau kamu cari, search di Google soal berita teroris itu, kita ngerang kalau nggak salah. Nah itu yang muncul akan seperti ini. Ada judul berita seperti ini. Gimana nggak melelah hidupmu. Ya ini yang kalian temui sehari-hari seperti ini. Media sekarang. Lalu, kenapa sampai harus begitu? Kenapa pers harus sampai memuat berita yang menghibohkan? Kenapa harus sampai menulis sampai, tanda kutip, menghamba diri seperti itu? Ya karena ternyata, ternyata keliru orang ngomong dulu bahwa yang disebut ratu dunia itu pers, wartawan, media. Jadi yang segala-galanya itu, tanda kutip ya segala-galanya. Yang segala-galanya itu ternyata bukan media, bukan pers. Tapi ternyata, yang ratu dunia itu, yang menentukan banyak itu opini publik. Kenapa menjadi lekat dengan wartawan? Karena pernah pada masanya, kekuatan yang paling kuat menciptakan opini publik itu ya wartawan. Sebagai tandingan dari penguasa yang punya jaringan dan modal. Ya pers yang punya kekuatan untuk menggiring opini publik, menentukan agenda setting seperti itu, ya pers ketika itu. Maka sampai muncul salah kaprah bahwa dikiranya yang ratu dunia itu wartawan. Jadi yang pokoknya itu ternyata adalah opini publik, bukan wartawan. Artinya apa konsekuensinya? Konsekuensinya banyak. Nanti kita lihat di belakang. Tapi apa itu opini publik? Ya ini opini publik lah. Pengertian standar dari Britannica itu seperti ini. Agregat pandangan, sikap kepercayaan individual tentang profit tertentu yang dinyatakan oleh proporsi signifikan dari komunitas. Artinya, dia penting dalam demokrasi, vital, menentukan. Kenapa? Karena opini publik itu yang akan menentukan misalnya. Misalnya pemerintah berkepentingan dengan opini publik karena apa? Karena dia ingin rakyatnya, tahunya bahwa pemerintahnya berhasil. Bahwa dia bekerja dengan baik. Bahwa dia memastikan segala program berjalan dengan baik. Maka itu pentingnya opini publik. Kalau warga memandangnya pemerintah ini bekerja dengan baik, ya berarti oke. Persoalannya itu benar atau enggak, itu persoalan lain. Tapi bahwa pinginnya pemerintah itu opini publik yang terbentuk. Nah, itu kenapa opini publik itu sangat menentukan dalam demokrasi. Lalu kita, yang paling ujian, yang paling kentara itu soal pemilihan umum. Bilkada, antah bilpres, kayaknya di Indonesia, di Amerika kayak kemarin misalnya. Pertarungannya kan opini publik juga. Donald Trump pasti akan mengubah sekuat tenaga untuk memastikan bahwa opini publik rakyat Amerika itu, pemerintahnya berhasil selama empat tahun. Jadi dia mati-matian melakukan itu. Atau ketika kampanye dulu, ketika awal dia secara mengejutkan menang dengan Hillary Clinton ketika itu. Yang pertarungannya apa? Opini publik. Bahwa Amerika ini perlu kuat lagi. Bahwa kita harus tidak menjadi negara yang lemah, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal sama di Indonesia. Pertarungan Jokowi dengan Prabowo itu kan sama juga. Opini publik. Orang yang satu berlomba-lomba mengiring bahwa dia sosok yang sederhana, bersih, karena tidak berasal dari lingkaran kekuasaan, dari kota kecil di Solo. Yang satu pengen membangun opini publik bahwa dia jenderal yang punya karisma, punya tanggung jawab, punya ketegasan. Bahasa Indonesia ini dipersepsikan lemah, maka dia butuh sosok presiden yang kuat, dan sebagainya. Nah pertarungannya di situ. Nah itu yang akan menentukan banyak hal, pertarungan opini publik itu. Nah tapi ada persoalan juga di opini publik yang dilontarkan oleh Walter Lippmann, itu sebanyak bahan lama dia lontarkan. Bahwa oke untuk mengetahui dunia itu, orang butuh peta. Untuk mengetahui dunia itu artinya untuk menentukan opini publiknya orang per orang, itu mereka butuh peta kan, butuh panduan. Tapi persoalannya adalah petanya itu, panduannya itu ada nggak yang independen? Ada nggak yang objektif? Apa betul berita-berita yang disampaikan ke orang itu tidak ada kepentingannya? Apa betul informasi-informasi yang sampai ke warga itu bukan propaganda dan sebagainya? Nah itu pertanyaan kritis dan juga terus ditanyakan untuk demokrasi kita. Tapi vitalnya, yang paling vital memang dalam demokrasi itu ternyata opini publik. Nah pers itu pada zamannya menjadi yang utama dalam opini publik. Tapi belakangan tergeser juga. Atau bahkan rontok oleh internet. Jadi hari ini internet itu praktis sudah merontokkan monopoli opini publik yang dulu dipegang pers dan wartawan. Dulu kalau pemerintah mau membuat opini warganya berpendapat bahwa pemerintah berhasil, ya dia menggandeng pers saja. Orde Baru itu sampai membatasi pemerintahan, sampai menyusupkan agenda-agenda mereka lewat pers pembangunan, lewat pers Pancasila, lewat koran masuk desa, dia menitip materi-materi pemerintahan di situ, penerangan di situ, jamannya Harmoko dan kawan-kawan. Ya untuk membangun apa? Untuk membangun kesan, opini publik, sikap, perspektif masyarakat bahwa pemerintah ini berhasil. Orde Baru hidupnya enak, jamannya Soeharto itu enak. Ya itu opini publik. Dulu monoplinya lewat pers. Pemerintah menggandeng pers. Kalau nggak mau digandeng, ya dibredel. Disusupin dulu. Kalau nggak mau disusupin, ya dibredel. Dibatasin atau dibredel. Ya sudah, disensor. Ya itu cara mengontrolnya opini publik. Nah, kenapa internet merontokkan monopoli atau dominasi, dominasi pers media itu? Karena sekarang medan pertarungannya berubah. Nah, ini yang diceritakan oleh Ibu Santi kemarin. Medan pertarungan kita berubah dari lapangan ke internet. Jadi, sekarang pengguna internet di Indonesia itu sudah berapa, 64 persen dari penduduk. Mungkin sekitar 170 juta kali. Banyak sekali. Lalu orang bekerja, berjejaring, bahkan bermain, menghibur, mencari, mencari entertainment itu sekarang di internet, di Jakarta Maya. Mencari informasi juga sama. Dan akhirnya untuk menimbang keputusan itu juga banyak mengandalkan internet. Dulu orang mungkin harus, kalau mengambil keputusan penting, harus datang ngobrol gitu. Jauh-jauh juga harus dimelonggarkan waktu. Untuk ngobrol dan sebagainya. Ya sekarang banyak keputusan hidup kita dilakukan dengan internet. Mau keluar rumah atau nggak aja, misalnya sekarang baca, oke, kondisi pandemi sekarang berapa di Bandung. Lalu toko-toko buka sampai jam berapa. Mal buka sampai jam berapa. Jalan yang ditutup mana. Semua udah ada di internet semua. Kamu nggak usah harus nemuin orang, nyari, tanya satu persatu. Jadi banyak keputusan hidupmu, kamu tentukan di situ. Termasuk memilih makanan, termasuk memilih apapun lah. Di situ. Nah, tapi juga yang penting dalam diskusi kita hari ini adalah semua orang sekarang adalah bisa memainkan peran. Semua orang bisa memainkan peran wartawan. Mereka bisa menjadi apa peran wartawan itu yang dulu menjadi dominasinya dia, monopolinya dia, privilegianya dia itu. Yaitu menjadi produsen dan juga penyebar informasi. Kamu hari ini bikin Twitter, bikin Instagram, bikin Facebook, lalu posting apapun fotomu atau apa foto. Ngambil foto di jalan orang yang lagi. Misalnya anak jalanan di jalan, lalu kamu posting di Instagram, lalu memancing perdebatan banyak orang. Dulu, hal itu hanya mungkin dilakukan oleh wartawan. Kalau ada longsor dulu misalnya di mana? Misalnya di Lembang katakan, atau 70-an. Nggak mungkin warga sekitar akan memberitakan itu. Akan motret dan sebagainya, lalu men-share di seluruh dunia, tahu dalam hitungan detik atau menit. Dulu orang harus menunggu wartawan, harus nilpon polisi, nilpon wartawan. Longsornya sudah dua hari lalu, tapi baru di dunia, baru tahu mungkin sehari setelahnya, dua hari setelahnya. Sekarang semua orang itu praktis punya kemampuan atau punya peluang atau punya akses untuk itu. Menjadi produsen informasi, lalu sekaligus menyebarkannya. Karena kamu punya dikasih media sosial. Daftar Twitter yang paling populer, daftar Selegram yang paling populer, atau paling berpenghasilan mungkin. Daftar YouTuber Indonesia dengan subscriber banyak. Kalau teman-teman cermat dengan halaman sampul presentasi tadi, ada foto ketika Jokowi ketemu dengan Atta Halilintar menjelang Pilpres kemarin. Kalau dari data ini, Jokowi itu salah satu, atau bahkan nomor satu, tokoh paling dibicarakan di Twitter, paling populer di Twitter. Atta Halilintar itu YouTuber paling populer di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara, kata dia. Satu-Asia Pasifik. Mereka ketemu. Artinya apa? Artinya orang-orang, personal ini, orang individu ini, yang punya akun media sosial ini, diperhitungkan banyak. Sampai seorang calon presiden, itu sehari ini, nggak cukup mengundang media, nggak cukup membuat release yang dimuat di media. Tidak cukup, katakanlah kalau main jeleknya, yang menelusuk ke dalam media. Nggak cukup. Dia harus mengundang juga selebgram, mengundang juga influencer, mengundang juga YouTuber. Kepentingannya apa? Dia membangun opini publik, apalagi. Dan ini dilakukan banyak hal. Kemarin ada berita soal ICW yang menemukan bahwa hampir semua kementerian di Indonesia sekarang memakai jasa influencer. Atau juga misalnya sosialisasi pandemi penanganan pandemi COVID-19 memakai jasa influencer. Sosialisasi protokol kesehatan itu. Memakai jasa selebgram, YouTuber, dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka punya kuasa untuk membuat opini publik. Pengikutnya, apa subscribernya, atau hal intar itu berapa juta, berapa belas juta kan? Dan banyak selebgram semua. Berapa juta orang mengikuti dia? Mendengar apapun yang dia katakan, melihat apapun yang dia kerjakan. Lalu bahkan mungkin mengikuti apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Karena dia punya pengaruh untuk melakukan itu. Sesuatu yang nggak mungkin di tahun 80-90-an. Orang harus lewat media. Seterkenal apapun kalian, sekaya apapun kalian, kalau ingin menjangkau orang banyak, dulu harus pakai media. Harus masuk koran dulu, baru dikenal. Ekosistem seperti ini, situasi seperti ini, itu berdampak pada banyak hal. Ini saya kan bercerita soal, soal bagaimana media, itu hari ini, itu membuat berita, membuat memproduksi berita. Kalau nggak salah, ini Kamis lalu, atau Rabu lalu. Ada berita soal, seorang perempuan influencer, yang meninggal di, kalau nggak salah di, West Houston, di Inggris ya kalau nggak salah, ini salah di Amerika. Itulah, ada yang meninggal, di sana. Nah lalu, di Indonesia, lewat Google Trends namanya, sekarang orang media itu mencari apapun, atau memproduksi banyak hal itu, bersandar pada Google Trends. Jadi apa yang ngetrend di Google sekarang, itu yang akan dibikin produk, dibikin berita. Lalu disebarluaskan lagi kemana-mana, dengan berita, dengan foto, atau dengan kompulasi video, apapun lah. Nah, tapi ketika itu ada, seorang selebgram yang ditemukan meninggal. Lalu itu menjadi salah satu, pembicaraan paling banyak di Google, pencarian paling banyak di Google, Indonesia ya. Lalu, lihat apa yang terjadi, dengan media kita. Mereka membuat berita. rame-rame membuat berita. Kalau kalian ketik nama Instagram, selebgram ini, saya juga baru kenal kemana, baru tahu ketika mengecek di Google Trends itu. Lalu beritanya, Indonesia, lihatlah judul-judul berita yang muat di Google, di halaman pertama Google kita itu. Yang ditunjukkan itu adalah, soal bahwa dia ditemukan meninggal dalam kondisi Google-nya. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa ketika dalam kondisi telanjang di pinggir jalan. Ya itu media kita kayak gitu. Cara membuat berita banyaknya sekarang seperti itu. Lalu ini, YouTuber membuat konten, sesama YouTuber, saling kunjung, tawar-menawar mobil, tukar-menukar mobil, bicara soal mobil mewah, dan sebagainya. Lalu di-upload, di-upload mereka, lalu, dan ajaibnya dilihat oleh sekian juta orang. Sekian juta orang. Artinya, artinya, kalau kalian bisa berprofesi ini, dasar betul-betul. Serius, kalau kalian mau jadi YouTuber, dasar betul. Kamu membuat konten, ini kan dia beli mobil baru, atau nawar mobil baru, dibikin konten, belum tentu dia beli. ditaruh di YouTube, jadi tampilan, kontennya dia, dibaca oleh sekian juta orang. Kalau sebuah video dibaca sekian banyak orang, dia akan menghasilkan sekian juta, atau sekian juta duit. Lalu duitnya mungkin bisa jadi betulan untuk beli mobil itu, atau nyicil beli mobil itu. Jadi seperti itu sekarang. Apa ekosistemnya? Nah, makin parah, makin sedih lagi, media yang ngambil itu, lihat yang kolom di kanan itu, berita-berita media soal YouTube, aktivitas YouTuber ini. Terus gimana? Terus publikmu kamu kasih apa? Kamu cekoki dengan berita apa? Kamu beri makan seperti apa? Sudah YouTuber memang asik dengan dunia sendiri, media malah mengesploitasi itu, karena tahu bahwa berita tentang YouTuber, berita tentang mereka yang sosok-sosok terkenal itu, akan diklik, lalu mendatangkan duit, lalu membuat media mereka bisa hidup, bertahan hidup, membayar para wartawanya. Ya, seperti itu sekarang. Sistem ekosistem pemberitaan kita. Dan itu kita temui dalam banyak kasus, dalam banyak hal, dalam banyak isu. Seperti itu. Nah, itu soal tukar-menukar mobil, tawar-menawar mobil yang belum tentu beneran. Tapi ada juga yang beneran tuh. Misalnya kejadian di Bandung beberapa tahun lalu, jelang Pilpres tuh. Klaim mengaku dianiaya oleh beberapa orang di Bandara Husein, Bandung, lalu menyebar lewat Twitter, ditimpali oleh beberapa Twitter yang mendukung lawan politik, lalu media mengamplifikasinya, membesarkan, menggaungkannya itu dengan berita-berita mereka. Dengan hanya sekali kutip itu, dengan hanya mengutip satu narasumber, dengan hanya mengutip cuitan Twitter, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu artinya apa? Artinya kebohongan yang satu ini, yang mestinya media di situ datang untuk memverifikasinya, mengklarifikasinya. Tapi karena tergoda oleh hasrat bahwa isu ini besar, isu ini pasti dibaca orang, isu ini pasti akan mendatangkan klik yang banyak, ya sudah ya dimuat aja. Meskipun belum mengecek betul apakah itu terjadi atau enggak. Nah, itu yang terjadi. Itu yang teman-teman hadapi sekarang ini. Banjir informasi ya betul, kamu enggak akan kesulitan mendapatkan informasi. Tapi mestinya pertanyaan berikutnya adalah, informasinya ini bermutu atau enggak, relevan atau enggak, patut dibaca atau enggak. Nah, itu pertanyaan literasi itu di situ. Kalau pertanyaan akses itu pertanyaan dasarnya, tapi kalau kamu untuk masuk melangkah lebih jauh itu, pertanyaan berikutnya itu yang harus kamu lakukan. Lalu saya mengajukan pertanyaan pada diri sini. Apa yang masih bisa diharapkan dari jurnalisme? Kok dia tergelincir berkali-kali. Termasuk yang agak parah sekian tahun lalu ketika salah satu televisi swasta kita mengabarkan bahwa ada tiga boom lain di, waktu itu ada boom cikini. Oh, ternyata enggak hanya di cikini saja, tapi ada tiga lokasi lain pengeboman. Kamu bayangkan situasi bom teroris, pembunuh diri, yang sebetulnya hanya ada di cikini, tapi media nasional besar mengatakan bahwa itu jadi di tiga titik lain ada juga. Betapa paniknya orang kalau melakukan itu. Mengetahui itu dan melihatnya sebagai sebuah informasi yang betul, yang valid. Tapi oke lah, ada sekian banyak persoalan dari pers kita, dari jurnalistik kita, dari para wartawan kita. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari. Oke, wartawan tidak suci, media tidak. Ya pastilah ya, enggak akan sepenuhnya. Sepenuhnya betul, selalu betul, dan sebagainya. Tapi paling enggak ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Nah, beberapa waktu lalu misalnya, beberapa media berkolaborasi membuat laporan investigasi soal kekerasan seksual di kampus. Ada Terto, ada Vice, sama The Jakarta Post. Nah, tiga itu secara khusuk gitu ya, secara berkomitmen untuk mengungkap kasus informasi yang tidak atau belum banyak diungkap oleh orang lain. Informasi yang belum banyak atau tidak mau diungkap oleh orang-orang lain. Nah, reportase ini mendapat penghargaan terbaik, kalau enggak salah di Sopah. Sopah itu selevel Asia Pasifik. Jadi, lumayan dasar juga ini pencapaiannya. Karena dianggap membongkar sesuatu yang tabu, yang banyak disembunyikan. Lalu yang kedua misalnya, yang dibaca, dilihat ceritaan orang ketika narasi TV membuat sebuah pelacakan CCTV tentang pembakaran hal tesarinah di tengah-tengah demo Undang-Undang Omnibus Law. Jadi, kemarin pertarungan wacananya demo Undang-Undang itu oleh mahasiswa dan buah. Tapi juga ada sisi lain bahwa Omnibus Law itu penting untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Yaitu dua wacananya yang bertempur. Tapi ternyata ada yang memanfaatkan bahwa ada beberapa orang yang memang sengaja ikut demo bukan untuk menyuarakan aspirasi penolakan itu, tapi untuk memang siap awal memang berniat membakar hal tes itu. Entah dengan tujuan apa. Jadi, produk seperti ini, kok saya masih yakin, tanda kutip ya, hanya bisa dilakukan oleh pers, hanya bisa dilakukan oleh wartawan. Hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang, atau paling tidak mereka yang mau memakai disiplin wartawan, disiplin jurnalisme. Nah, itu kata yang lebih pas. Hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memakai disiplin verifikasi jurnalisme. Kalau mencuit, asal mencuit, tokoh-tokoh Twitter, dan sebagainya, itu mencuit apakah mereka sempat ke lapangan, mewawancari orang, menemui korban yang sekian, korban pelecehan, pelecehan seks misalnya di kampus, yang sekian banyak jumlahnya, menyediakan waktu dua jam, tiga jam, atau bahkan berhari-hari untuk agar mereka mau bicara dan membagikan kisahnya. Apa ya, selebgram, YouTuber, dan sebagainya itu mau dan mampu untuk melakukan itu kalau tidak meminjam sesuatu dari jurnalisme itu. Nah, artinya bagi saya, seburuk-buruknya praktek media kita hari ini, ada sesuatu yang mungkin bisa dipelajari. Nah, kuncinya di sini kerja pers itu. Jadi, kita mendapat apapun boleh, isu apapun boleh, tapi yang terpenting adalah diverifikasi, diklarifikasi, ditabayunkan dengan prinsip-prinsip jurnalisme, dengan prinsip pers. Apa itu? Yaitu cek ke narasumber, cek ke lokasi, lalu cek dokumennya, lalu cek datanya, dan sebagainya. Nah, itu prinsip paling mendasar dari pers. Yang menurut saya semakin relevan hari ini. Dan mestinya diterapkan oleh banyak orang dengan berbagai profesi lain, terutama influencer, YouTuber, dan sebagainya itu. Supaya tidak banjir macam-macam kita. Jadi, ini tulang punggungnya kerja pers, yang bagi saya akan relevan. Ada ungkapan yang populer. Jadi, kerja wartawan, kerja pers itu adalah kalau misalnya A ngomong di luar hujan, lalu B ngomong di luar tidak hujan. Tugas wartawan itu bukan tidak cukup mencatat, lalu menuliskan, lalu mengunggah kedua pernyataannya. Pada hari ini A ngomong di luar hujan, tapi pada saat bersamaan B ngomong di luar tidak hujan. Lalu kamu tulis, kamu unggah ke media mu, ke koran mu, ke website online mu, lalu selesai. Tugas wartawan tidak mengutip itu, tapi tugasmu adalah kamu buka pintu, keluar, atau kamu buka jendela, longokkan kepala, lihat hujan atau tidak. Itu tugas wartawan. Itu tugas verifikasi. Kamu lihat pakai mata itu, betul ada air jatuh tidak dari atas, kamu ujulurkan tanganmu, betul tidak air itu menyentuh kulit-kulitmu, betul. Banyak berarti hujan memang. Tugas wartawan itu ke situ. Tidak cukup, cuma mengutip dua lalu selesai. Lalu juga yang penting adalah ini, membuat yang penting menjadi menarik atau relevan. Jadi yang dipegang itu yang penting dulu, kalau jurnalis, kalau wartawan itu. Baru dipikirkan cara membuat menarik seperti apa. Artinya, artinya oke, apakah berita tentang artis itu jelek semua? Ya enggak. Banyak berita tentang artis yang menginspirasi, yang membuat orang menjadi lebih nyaman menjalani hidup, memberi mereka banyak ide untuk memulai usaha, untuk memulai pekerjaan, atau apapun. Misalnya di kanan itu. Misalnya di kanan soal Julia Perez. Kurang kontroversial apa Julia Perez sebagai artis. Tapi kita bisa memilih itu. Media bisa memilih, kamu menampilkan kontroversinya saja, atau kamu bisa memilih soal kanker sales week yang ketika itu dia terita selama beberapa tahun. Sehingga orang bisa belajar tentang bagaimana hidup dengan kanker sales week. Atau misalnya ini, tentang telanjang yang tadi dieksploitasi oleh media kita dengan sedemikian dasarnya. Sama-sama telanjang, tapi kita bisa menampilkannya dengan secara elegan. Ini soal bahwa ada di Inggris seorang perempuan yang berkampanye soal kesehatan mental dengan cara seperti ini, dengan caranya sendiri. Liputan ini sangat bagus sekali. Dan bahkan juga menyertakan link untuk berdonasi bagi pembacanya. Karena dia punya saudara yang bermasalah dengan kesehatan mental, lalu merasa perlu untuk menyuarakan itu. Satu caranya, ya nggak tahu, mungkin cara anak muda ya kayak gini lah, cara anak sekarang misalnya satunya kayak gini. Tapi tugas jurnalis, tugas wartawan tidak mengesploitasi hal itu, tapi justru men-support apa yang menjadi pentingnya, yang paling pentingnya di situ yang ditampilkan. Lalu titik temunya apa? Saya kira-kira tinggal beberapa saya lagi. Titik temunya adalah bahwa wartawan dan influencer itu tidak harus dibentur-benturkan kalau menurut saya. Ya karena zamannya sekarang. Maksudnya PR itu nggak bisa lagi bilang bahwa dia yang paling dominan, dia yang paling tanda kutip berkuasa untuk menentukan opini publik, ya nggak juga. Udah nggak zamannya kayak gitu. Orang udah bisa menentukan sendiri. Orang bisa jadi penentu opini publik sekarang. Nah, bagi saya yang terpenting adalah sekarang justru semakin banyak bergandingan tangan berkolaborasi. Yang satu, belajar dari yang lain. Wartawan belajar bagaimana caranya menyentuh generasi milenial yang punya cara berpikir berbeda itu. Yang lahir udah pegang handok HP. Itu kan beda dengan generasi wartawan-wartawan lama gitu. Nah, wartawan belajar soal itu. Youtuber, influencer, Instagrammer, atau selebgram itu sangat mengerti betul generasi milenial atau Z itu. Jadi mereka mengerti betul generasi Z atau milenial yang masih kayak saya ini. Yang Z ini. Lalu, sebaliknya, influencer dan teman-temannya itu bisa juga mungkin belajar mengambil sesuatu yang penting dari jurnalistik, yaitu apa. Ya, sebisa mungkin mengutamakan yang penting. Jangan mencari-cari terus yang bombastis, yang ekskulitatif, yang memancing, macem-macem lah. Ya, sekedar untuk mencari viewer. Bikin prank soal memberi apa, memberi makan di tengah puasa, tapi isinya batu misalnya. Kayak gitu, bagi saya, nah itu pentingnya kenapa dua kelompok ini harus semakin sering bersinggungan gitu, supaya masing-masing saling belajar menemukan bagaimana bertarung dalam atau mewarnai jagat internet ini dengan konten-konten yang lebih bagus. Kalau menurut saya, itu yang justru terpentingnya. Lalu, salah satu contoh yang menurut saya bisa dilihat itu narasi TV. Naswa Sihab dan narasi TV. Jadi ini merge, kalau saya melihat itu merge atau gabungan antara personality, antara semacam influencer dengan jurnalisme. Nah, mereka menurut saya relatif berhasil melakukan itu. Jadi, di merge antara kerja jurnalistik tapi juga charm-nya seorang influencer itu juga dapat, tapi disiplin kerja jurnalistiknya juga dapat. Hasilnya kayak ini, narasi TV itu. Lalu, ini beberapa tantangan. Slide terakhir. Beberapa tantangan yang kita hadapi hari ini adalah semakin banyak media bukan berarti semakin bermutu jurnalismenya atau informasinya. Politisi dan pemuda itu masih banyak di banyak media itu masih pegang. Artinya, mereka masih juga menjadi penentu opini publik. Lalu, adu clickbait untuk bertahan hidup. Lalu, menjadi eksploitatif. Sudah kita singgung sebelumnya. Karena memang sekarang seperti itu kondisinya. Lalu, banjir sampah informasi, banjir juga hoax dan juga fitnah. Bukan hanya oleh media, tapi juga oleh influencer, YouTuber, dan sebagainya. Lalu, juga semakin maju teknologi bukan berarti semakin leluas sawarganya. Artinya, ada isu privacy, isu ujaran kebencian, isu kebebasan berpendapat, dan banyak isu yang lain. Itu yang masih masih kita hidupi sampai hari ini. Undang-undang ITE, dan sebagainya. Lalu, terakhir yang bisa dilakukan, yang bisa teman-teman lakukan, atau kita lakukan adalah, ini beberapa hal, menurut saya, selemah-lemahnya iman, itu jadilah pemanfaat informasi yang baik. Pemanfaat informasi yang baik itu apa? Yang bisa memilah. Yang kritis, yang skeptis. Jangan pernah percaya pada satu arus informasi. Tapi selalu dicek, dibandingkan. lalu syukur-syukur teman-teman bisa menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab. Nggak harus besar, nggak harus skala luar biasa, dan sebagainya. Tapi saya justru tertarik dengan yang kecil, fokus, tapi independen. Nah, yang di bawah ini beberapa situs yang, ada beberapa yang lain, saya tidak sempat menampilkannya. Misalnya, balik bengong itu yang fokus pada komunitas. Solidar.id itu fokus pada teman-teman defable, isu defable. Magdalene itu fokus pada feminisme, gerakan, kestaraan, gender. Lalu, Pita Hita itu teman-teman yang fokus pada lingkungan. Jadi, menurut saya itu yang memungkinkan dilakukan itu. Kalau pengen menjadi produsen informasi. Kecil fokus, independen. Sekarang internet menyediakan kesempatan bagi kalian untuk melakukan itu. bikin website sudah gampang, menyebarkannya lewat media sosial, berita-berita kalian juga sudah gampang. Bagi saya itu kesempatan yang harus diambil. Mau nggak mau harus bertarung di situ, karena memang medan pertarungannya di situ. Tinggal pilihan kalian saja. Seminimal-minimalnya menjadi pemanfaat informasi yang baik, yang tahu mana memilah. Tapi kalau mau bertarung, mulailah bertarung. Pentingnya apa? Pentingnya kalian bersuara di jangka internet yang seperti ini adalah supaya makin berwarna supaya informasi kita, supaya berita-berita kita, supaya apa yang tampil di internet itu tidak didominasi oleh yang itu tadi, yang clickbait, yang mengeksploitasi banyak hal, tapi juga yang hoax. Itu penting kenapa kalian harus ke sini. Oke, saya kira cukup yang saya presentasikan. Kita ini saja tanya-jawab saja. Oke? Oke, Mas Joko, terima kasih banyak untuk pembarangkan darinya. Tentu saja akan kita lebih dalami lewat diskusi, tanya-jawab. Beberapa pertanyaan, Mas Joko sudah masuk ke meja para host yang pertama ini. Kita bisa langsung sekarang saja tanya-jawabnya, Mas. Oh iya, boleh tak. Minum kopi dulu ya, house ya. Kopi dulu. Silahkan, silahkan. Ada pertanyaan dari Saudara Ahmad Adi Fitri Adi. Saya bacakan berdasarkan ini saja ya, chat yang diberikan kepada saya Daya Adin. Bagaimana pendapat Pemateri, Mas Joko, perihal pengaruh ketakutan yang luar biasa dialami oleh keluarga, teman, dan masyarakat secara luas. Mengenai COVID-19, justru bukan karena COVID-19 itu sendiri sebagai virus yang menular, tapi karena ketakutan yang dikuatkan oleh media, sehingga media lah yang menjadi dalang dari robohnya mentalitas masyarakat. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Mas Joko, atau mau dijawab dulu? Oke, jawab aja ya nanti enggak lupa. Usia ini kalau banyak-banyak. Kalau COVID itu itu isu kita sekarang selama beberapa bulan terakhir. bagi saya begini sih ya, bagi saya yang jadi pegangan, yang jadi pegangan kalau menurut saya, yang menurut saya jadi pegangan utama untuk soal banyak hal atau soal apapun itu transparansi data, transparansi termasuk transparansi penanganan dan sebagainya. Kalau kita mau menyalahkan media yang banyak menampilkan informasi soal korban, soal banyaknya orang terpapar dan sebagainya. Tapi mungkin perlu juga kita melihat hal itu dari kacamata bahwa ternyata ada sekian banyak juga informasi yang memang sengaja dibikin untuk menyepelekan pandemi ini. Atau juga bukan menyepelekan tapi malah lebih dasar lagi yaitu membuat informasi yang tidak benar, tidak valid. Teman-teman ingat ketika beberapa pejabat di bulan-bulan pertama itu ngomong bahwa virus akan mati di daerah tropis, macam-macam. Terus ketika pandemi di awal-awal bulan, pemerintah malah menggelontorkan duit untuk pariwisata, lalu membuka pintu bandara untuk turis-turis dari mancanegara karena banyak negara lain sudah pada tutup, tidak bisa wisata karena COVID-19. Di awal-awal bulan itu kan Indonesia malah justru meminta wisata, kita ambil peluang ini nih. Mereka pada tidak berani berwisata ke tempat-tempat Eropa dan sebagainya biar datang ke Indonesia. Itu pernyataan pejabat resmi dan sebagainya. Dan itu dalam banyak kasus berulang. Misalnya pejabat bilang bahwa sudah ada kalung yang akan bisa secara efektif menahan virus dan sebagainya. Teman-teman bisa melacak pemberitaan atau omongan dari pejabat itu. Dan banyak hal. Artinya yang bagi saya yang harus dijaga entah itu menuliskan soal sesuatu yang positif, yang membangun semangat, bahwa ada misalnya UMKM yang bisa bertahan dengan beralih dari kaki lima lalu menjadi kepenjualan daring. Berita-berita positif, berita-berita menyemangat itu perlu juga, penting juga. Porsinya sama juga. Tapi selama dia dikerja itu, dikerjakan dengan transparan dan betul-betul terjadi. Transparansi data dan memang betul-betul terjadi. Bahwa penambahan data dan sebagainya itu disampaikan juga dengan dasar itu. Bahwa dia memang betul-betul terjadi, bahwa virus ini belum pergi, bahwa pandemi ini masih panjang. Oke, betul dampaknya banyak, banyak UMKM, Kulung Tika, Ria, dan sebagainya. Orang harus segera kerja lagi. Anak-anak di rumah itu kalau ada teman-teman yang punya adik atau apa, itu udah stress sekali di rumah. Nggak sekolah ketemu teman-temannya main, jajan ke kantin. Itu stress betul di rumah. Nah, itu terjadi juga. Artinya apa? Artinya bagi saya panduannya transparansi itu. Selama apapun informasinya disampaikan secara transparan dan berdasarkan kenyataan yang ada, bukan asal omong kayak tadi pejabat-pejabat asal omong itu diberitakan dan sebagainya. Nah, bagi saya nggak masalah bahwa ada pandemi masih ada ya, tapi apakah ada banyak juga inisiatif-inisiatif baik yang terjadi disana? Ya, ada juga, banyak juga. Orang tetap bisa bertahan. Beberapa udah malah melakukan ekspansi perusahaannya di tengah pandemi. Apakah itu layak diberitakan? Ya, layak diberitakan. informasinya disebarkan juga. Supaya orang terinspirasi juga bahwa pandemi nggak harus mengurung diri di rumah lalu selesai dengan segala-galanya. Nggak, tapi ada banyak peluang yang bisa diciptakan ke pandemi. Ya, selama asal datanya itu, datanya terverifikasi, valid, bukan hoax, bukan buat-buatan. Ya, sudah, bukan asal omong, bukan asal kutipan yang nggak punya dasar kayak virus bakal mati di daerah tropis kena panas. Nah, bagi itu kayak gitu. Selama kita transparan, selama apa yang ditampilkan itu memang betul-betul sudah dicek, diverifikasi dengan baik, ya bagi saya nggak masalah. Apakah itu soal jumlah kematian yang terus meningkat, atau di seberang lainnya. Apakah itu soal ada banyak orang UMKM yang mulai bisa berinovasi selama pandemi. Artinya berita yang tanda kutip bernada pesimis dengan berita tanda kutip yang bernada optimis. Tapi selama itu dasarnya adalah transparansi data dan sebagian. Bagi saya nggak agak soalan. Ya tinggal nanti justru merupakan itu yang akan mengedukasi warga. Yang akan memberi mereka pilihan. Artinya informasi, kalau informasi atau beritanya itu bermutu seperti itu, ya warga akan punya pilihan membuat perspektif dengan cara lebih baik. Artinya, oke, aku mau keluar nggak nih hari ini lihat data pandemi tapi juga lihat ternyata ada aturannya seperti ini, ada datanya bertambah, ya, tapi juga ternyata pemerintah memberi kelonggaran 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi itu. Bagi saya seperti itu, Fred. Ya, terima kasih Mas Joko. Semoga menjawab. Terima kasih Saudara Ahmad Adi Fitriadi. Selanjutnya dari Saudari Angel Reinhardt menanya media media membahas tentang hal-hal yang ditutup-tutupi atau yang sifatnya tidak ingin dipublikasikan. Seharusnya seperti itu. Seperti kasus kekerasan seksual di gereja katolik yang seringkali tidak diangkat ke media dengan alasan iman umat atau menjaga nama baik gereja. Sehingga bisa diselesaikan katanya secara kekeluargaan. Nah, bagaimana pers menanggapi hal ini? Demikian Mas Joko pertanyaannya. Oke. Penting ini pertanyaannya. Di hadapan nantar-nantar lagi. Bagi saya selama itu fakta dan ada kepentingan publiknya di situ yang menjadi kewajiban pers untuk menyampaikannya ke publik. Tentu dengan disiplin verifikasi yang ketat itu tadi bahwa harus betul-betul menemui orang-orang mencari data mencari dokumen dan sebagainya. Tidak terkecuali soal isu soal apa pelecehan seks di gereja di lingkungan gereja atau lingkungan apapun lah lingkungan keagamaan dan sebagainya. Karena toh itu tindak kejahatan. Mau diapa-apain juga itu tindak kejahatan. Nah, lalu yang harus dilakukan kebetulan waktu ini bukan nyombong ya tapi kebetulan kebetulan jadi kebetulan pas di Katmandu itu pas di Katmandu Nepal itu kebetulan seminggu lah di sana. Salah satu pemateri utamanya itu yang dijadikan cerita film spotlight yang mengungkap soal pelecehan seksual di Amerika. Nah, kebetulan dia cerita banyak terus sempat ketika sudah selesai ngobrol beberapa hal gitu ya. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah dia bercerita ada banyak hal yang dia menolak disebut dia kan dapat pulitzer untuk itu. Pulitzer itu penghargaan tertinggi jurnalistik untuk wartawan sedumnya. Pulitzer yang diakui pulitzer lah Amerika. Nah, dia merasa enggak bukan heroik melakukan itu. Dia melakukan itu ya semata-mata karena tanggung jawab kepada publik aja. Nah, karena dia wartawan, karena dia pers, maka dia punya waktu untuk melakukan itu. Dia mengerjakan itu berbulan-bulan kalau enggak salah. Enggak salah melah bertahun-tahun. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun melakukan investigasi itu. Nah, hal seperti itu saya ragu akan sangat ragu akan dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal disiplin jurnalistik. Misalnya asal tweet, misalnya misalnya saya ingin yang saya tekankan adalah kasus yang sama kalau ditanganin dengan cara dengan cara liar internet, liar media sosial itu bisa kemana-mana. Karena asal dicuit lalu dicuit orang lagi di-share di mana-mana menjadi liar, menjadi perbincangan yang justru menurut saya tidak produktif. Tapi kalau pers hadir di situ, kalau kerja jurnalistik yang rigid, yang tekun hadir di situ, itu harapannya faktanya akan yang diungkap. Jadi tidak melebar kemana-mana. Bukan isu soal gereja ini, isu soal itu, dan sebagainya. Lalu melebar kemana-mana yang sebelumnya tidak ada sangkut pautnya. Di dunia Medsos ini sangat mungkin terjadi. Karena orang saling tweet, lalu saling balas, lalu saling seder. Tapi kalau dengan PES masuk di situ, harapan saya adalah, harapan kita bersama adalah betul-betul jurnih mengungkap persoalan itu. Karena memang itu kejahatan. Mau tidak mau-mauh dilakukan di manapun kejahatan. Kalau pers yang melakukan itu, harapannya jurnih. Tidak menjadi liar kayak di Medsos. Menurut saya itu poin penting dari PES itu di situ. Ada persoalan yang rumit, yang menyangkut banyak hal. Wartawan, media, pers itu mestinya punya waktu, punya tenaga, punya kemampuan untuk mengungkapnya secara jurnih. Secara yang betul-betul apa yang terjadi. Bukan melempar isu kayak langsung asal comot video apa gitu, lalu menjadi viral kemana-mana tanpa konfirmasi, tanpa jelas ini siapa, tanpa jelas itu di mana, kapan waktunya, dan sebagainya. Itu sangat mungkin di Medsos. Tapi di kerja pers mestinya enggak. Sehingga semua bisa jadi jurnih. Bagi saya itu yang bisa saya sampaikan kenapa pers penting dalam isu-isu krusial seperti itu. Justru supaya tidak menjadi liar kemana-mana, justru supaya publik itu mendapat informasi yang lengkap. Sehingga mereka bisa membuat keputusan. bayangkan kalau misalnya isu-isu soal gereja itu berhenti di, bukan berhenti malah, meluber kemana-mana di media sosial itu bagi saya malah justru mengkhawatirkan. Malah justru bukan hanya mengkhawatirkan, malah justru semakin destruktif kalau menurut saya kalau dibiarkan liar kemana-mana di media sosial tanpa ada verifikasi. Nah, bagi saya sumbangan penting pers mestinya ke situ. dengan segala risikonya ya, dengan segala risikonya. Ya, baik Mas Joko, dengan segala risikonya pers harus masuk dan justru barangkali lebih menyelamatkan daripada tersebar begitu saja di media sosial. Selanjutnya, terima kasih kepada Saudari Angel juga Mas Joko sudah menjawab. Selanjutnya, ini ada dari Noel Putra Fajar sebenarnya mungkin karena Saudara Noel bertanya di awal-awal maka ini sebenarnya sudah terjawab tadi tentang persaingan antara influencer dan wartawan itu kenapa di persaingkan bukankah mereka bisa saling bekerja sama begitu ya. Ini sudah dijawab tadi. Terus, ada dua orang selanjutnya yang bertanya kurang lebih dalam kerangka yang sama yaitu dari Saudari Loshia Simbolon dan dari Saudara Dimas Wira Darmawan. dari Saudari Loshia itu bertanya mengapa akhir-akhir ini wartawan yang mewawancari mewawancarai dan mengangkat berita mengenai hal-hal yang menurut saya kurang penting seperti jenis Kariesta atau KKI gitu ya. Padahal banyak berita di luar sana yang jauh lebih penting untuk diangkat di publik kemudian dalam nada yang kurang lebih sama oleh Saudara Dimas menurut Mas Tri mengapa para pembaca itu lebih tertarik dengan berita-berita tentang celebriti ketimbang berita yang lain. Padahal ada yang jauh lebih penting yang bisa diangkat oleh wartawan dan ada juga berita yang lebih penting yang bisa pembaca tangkap daripada yang seperti itu. Demikian. Dua pertanyaan ini pertanyaan kita bersama sebelumnya. Ini kayak pertanyaan ayam dan telur itu loh. Jadi duluan mana sih media memberi berita yang remeh-temeh itu atau jangan-jangan memang warga masyarakat kita yang memang suka hal yang remeh-temeh. Atau pertanyaannya jangan-jangan warga suka berita yang informasi yang soal remeh-temeh itu karena memang media tidak menyediakan alternatif lain. Karena memang membombardir mereka dengan informasi yang seperti itu. Dengan model kayak sinetron itu ditayangkan di prime time. Kenapa ditayangkan di prime time? Karena warga banyak yang menonton. Tapi bisa jadi pertanyaannya dibalik. Memang kenapa warga banyak yang menonton itu di prime time? Jangan-jangan memang karena nggak ada pilihan lain. Nah itu kayak pertanyaan telur dan ayam tau duluan mana. Nah bagi saya memang ada yang tidak beres dengan dengan ekosistem kita sekarang. Karena acuannya itu tadi. Acuannya adalah media ini dipaksa untuk survive, bertahan hidup dengan aturan yang sudah kalau yang sekarang banyak diomongkan orang itu soal algoritma. Bahwa berita itu dibaca atau nggak itu sekarang bukan bukan lagi melulu soal tulisannya atau kontennya bagus atau nggak. Kalau dulu di koran selama kamu bikin tulisan bagus, konten bagus, cerita yang cerita yang dahsyat gitu, ya pasti akan turun di koran. Redakturnya pasti akan senang ditaruh bahkan di halaman pertama mungkin. Sekarang kalau orang nulis berita kejadian yang sama itu harus mikir-mikir ini dibaca orang nggak? Oke tulisannya bagus tapi ini sesuai dengan cara-cara orang mencari berita nggak? Jadi kalau dulu orang baca berita tinggal beli baca gitu kan atau udah belanganan baca. Tapi sekarang kan orang dengan samudera Google itu samudera mesin pencarian itu yang dilakukan media sekarang adalah berebut untuk tampil di halaman pertama. Kalau teman-teman mencari apapun mencari penelusuran di Google memang pernah membuka halaman ke-11 kalian? Nggak pernah muka halaman pasti satu paling jauh dua paling banter. Nah media itu sekarang berebut itu gimana caranya beritamu kalau misalnya kamu mencari info PSBB kota Bandung media-media itu semua sekian ribu banyaknya itu sekian ratus yang ada di Bandung di Jawa Barat itu berlomba-lomba gimana caranya ceritanya dia kalau ada satu orang entah di mana di Cipare atau di Swiss sana ngetik soal PSBB Bandung itu yang muncul beritamu di halaman pertama Google atau selemah-lemahnya di halaman dua mungkin orang yang masih akan mencari mungkin ya gitu terus caranya gimana caranya harus ikut aturan Google berita yang dibaca baik oleh mesin pencari itu seperti apa nah itu yang disebut algoritma itu yang lalu memunculkan apa yang disebut dengan SEO search engine optimization jadi cara supaya beritamu itu menjadi optimal keterbacaannya bukan hanya oleh pembacamu orang tapi juga oleh mesin mesin pencari itu loh nah itu yang sekarang berlomba-lomba itu di situ nah lalu pertanyaan berikutnya yang dicari banyak orang itu sekarang yang apa ya itu tadi berita soal yang artis soal Adilondok kemarin kalau teman-teman tahu Odading itu ya karena ketika lagi meledak-meledaknya Adilondok dan Odadingnya itu kamu nulis apapun tentang Adilondok itu yang baca puluhan ribu orang bahkan pernah ada berita itu yang di tempat itu tapi ya bukan yang sensasional berita bahwa ada ada restoran yang membatalkan pesanan nggak mau menerima Adilondok karena kasus yang apa sebuah kasus kejadian yang dia di Jakarta itu dibacanya 200 ribu orang asal bawa nama Adilondok aja jadi seperti itu nah pertanyaannya adalah apakah ini karena warganya mencari Adilondok atau memang media yang mencecar pembacanya dengan Adilondok itu sehingga tidak punya pilihan lain nah itu yang masih terus dinamika yang masih terus dialami oleh media tapi paling nggak gambarnya seperti itu bahwa ya banyak faktor sih banyak faktor memang sekarang tapi ya bagi saya begini kalau saya melihatnya baginya selama selama kita punya panduan ya sudah kita jalanin dengan panduan panduannya kalau saya ya ya itu tadi kamu fokus dengan yang penting dulu baru memikirkan caranya membuat menarik seperti apa bukan mencari yang menarik dulu lalu dipaksa-paksakan menjadi penting bagi warga dipaksa-paksakan menjadi penting bagi pembaca kalian nah bagi saya ininya kebalik logikanya kebalik kiblatnya kebalik mestinya penting dulu dipegang mana sih yang penting mana yang relevan buat warga mana yang membantu mereka membuat keputusan misalnya Kabupaten Bandung akan pilkada nanti apa yang mau disampaikan apa yang perlu bagi warga itu yang disampaikan dulu bukan mencari yang bombastis dan sebagainya yaitu pertanyaan panjang itu menjadi pergelutan panjang pers kita dan juga kalian juga nanti dalam memilih informasi itu sih Fred mungkin pendapat saya ya mas Joko terima kasih ini sekaligus mungkin menjawab juga dari pertanyaan kasih karunya indah saudari kasih karunya tentang menurut mas Joko bagaimana agar media itu bisa kembali fokus pada hal yang penting tadi cari dulu yang penting lalu dibuat menarik bukan cari dulu yang menarik lalu dipenting-pentingkan gitu ya lalu sama ini Fred mau ditanyain lagi sama semakin relevan sekarang kita berkolaborasi dulu jadi kalau dulu zaman dulu ya zaman dulu wartawan itu akan mendapat pujian banyak kalau dia mendapatkan berita eksklusif hanya dia yang dapat hanya dia yang hanya dia yang bisa mewancarai tokoh A yang lain enggak lalu korannya besok pagi tampil di halaman pertama nah pasti pemimpin-pemimpin redaksi koran-koran lain itu pasti marahin para wartawan ini gimana PR dapat tribun enggak dapat ini gimana orang tribun masih bicara gitu atas baliknya ini tribun ada halaman pertama kumpas dapat masa kita ditempu enggak bisa ini gimana dulu seperti itu ada seperti itu tapi sekarang karena melihat ekosistem yang seperti ini mungkin salah satu alternatifnya adalah media-media yang satu visi yang masih satu kepercayaan tanda kutip yang punya pegangan yang relatif sepaham gitu mungkin lebih bagus mengadakan kolaborasi memperkuat kerjasama kayak misalnya misalnya itu tadi yang apa investigasi soal pelecehan seksual di kampus itu nama Pai Kampus itu akan sulit dibayangkan juga kalau dikerjakan satu media sekarang ini mereka bertiga jadi lebih SDM-nya lebih kokoh lalu perencana juga lebih matang karena dikerjakan bertiga dan durasinya panjang sehingga yang betul-betul berkomitmen untuk mengungkap itu karena dirasa penting dan menjadi concern banyak orang dan bukan hanya di kampus-kampus yang ditutupi tapi banyak kampus juga sebetulnya bermasalah dengan itu cuman belum terungkap atau gak mau mengungkap dan sebagainya nah itu sih kecil gak apa-apa kecil fokus skala lokal misalnya teman-teman mau bikin media bikin apalah bikin konten atau apa gak masalah tapi berjejaring nah itu yang akan banyak menentukan itu berjejaring mengandung teman yang sepaham mengandung media lain yang sepaham mengandung youtuber lain yang sepaham yang gede-gede aja berjejaring gitu kan Andre berkunjung ke rumahnya Raffi Ahmad nawar mobil bikin konten terus minggu depannya Raffi Ahmad berkunjung balik ke rumahnya Andre bikin konten ya gitu aja gitu Fret ya terima kasih selanjutnya kita ada pertanyaan dari Melvin Jafir dengan digitalisasi yang sekarang rapit ini yang menghasilkan posisi-posisi sosial yang baru seperti influencer buzzer social media personality seringkali hal ini menandakan the death of experts yang mana masyarakat generis sekarang lebih mendengarkan orang-orang tadi orang-orang influencer buzzer segala macam perihal kebijakan politik dan sebagainya bagaimana pendapat Masri tentang fenomena ini tentang the death of experts ini apakah hal ini sudah terlalu dinormalisasikan sehingga sulit untuk diubah apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi atau menanggapi hal ini Tom Nichols The death of expertise ini bukunya expertise matinya kepakaran bukan pakaran tapi kepakaran matinya kepakaran artinya orang sekarang mendengarkan lebih mendengarkan apa yang mereka ingin dengar persetan dengan sepakar apapun narasumber kalau tidak sepaham denganku yang gak akan ku dengar pengikutnya misalnya Ustadz A atau Romo A itu atau Romo ada kultur kayak gitu enggak aku gak ngerti mungkin pengikutnya ini Ustadz A misalnya mau Ustadznya teriak-teriak kayak apa sekasar apapun dia ngomong ya ya tetap dia ngikut itu ada Ustadz lain yang lebih alim lebih sopan mengungkapkan hal yang yang apa yang yang lebih secara santun dan sebagainya gak akan didengar ya karena ya itu tadi orang sekarang cenderung cenderung melihat atau mencari apa yang ingin dia cari apa yang dia suka nah kenapa begitu salah satu pendapat saya adalah karena internet itu memungkinkan itu atau memaksa kita untuk begitu kalau teman-teman sekali mengklik katakanlah di mana di Bukalapak atau di apa misalnya beli sepatu misalnya itu rekam jejak kalian itu itu akan terekam seumur hidup artinya kalau setelah itu kamu membuka situs berita yang gak ada hubungannya kamu berita kamu buka New York Times mungkin iklan yang akan muncul pop-up itu di kanan atau apa iklan itu mungkin brodo sepatu di Bandung jadi kayak gitu karena apa karena dia membaca membaca jejakmu membaca membaca apa yang kamu suka dia mengira-ira dengan sok tahu algoritma itu sok tahu anak ini lagi cari sepatu ini udah lima tahun gak ganti sepatu kayaknya nih gitu kata algoritma jadi kamu buka situs apapun berita apapun yang gak ada urusannya dengan sepatu ya iklannya itu karena dia pengen menggodamu supaya segeralah beli sepatu ini kamu kan beli sepatu jadi dia lebih tahu dari kamu daripada mungkin orang tua kita yang gak tahu kamu diem-diem ngeklik cari sepatu orang tua gak tahu tapi Google tahu dia akan menawarkan itu ke pengiklan-pengiklan ini ada orang nih selater nih lima tahun belum ganti sepatu mengklik mau belanja nih siapa mau pasang iklan maju lah berudu misalnya dan itu berlaku dalam banyak hal nah termasuk dengan preferensi informasi kalian kalau kalian pernah membaca isu tertentu maka akan di-share suggestion-nya notifikasinya itu yang setipe jadi mereka akan soal tahu bahwa kamu oh kamu misalnya suka padahal gak sengaja ngeklik otomotif gitu ya nanti iklannya yang mampir ke kamu soal otomotif soal mobil soal harga terbaru dan sebagainya jadi itu yang yang memang yang memang yang terjadi sekarang seperti itu jadi orang memang dikondisikan ekosistemnya membuat orang itu hanya mendengar hanya mengikuti hanya fokus pada apa yang dia sukai dia senangi dia sepaham nah lalu peran media dimana kalau aku baru baca sedikit juga baru baca sedikit John ini ini media kadang juga terpengaruh atau terjebak terjebak untuk menyumbang itu menyumbang makin cepatnya kematian kepakaran karena dia mengutip ya itu tadi orang yang terkenal asal terkenal asal mendatakan klik dan sebagainya lalu dikutip karena itu akan membuat orang pembacamu akan datang lalu medianya dapat duit dari bacaan itu sementara pakar yang gak dikenal orang yang mungkin padahal dia tekun belasan tahun meneliti tapi karena gak dikenal ya terus gak ada panggungnya buat dia media juga ngapain beritain mau gak dibaca orang gitu kan gak akan diklik orang nah ya itu satu pilihan tapi sebenarnya ada pilihan lain yang bisa diambil media menurut saya menurut saya pilihan lainnya itu bukan hanya mengambil pakar-pakar itu sebagai narasumber bukan tapi kalau saya membayangkan mungkin ke depannya malah justru media itu bisa lebih sering berkolaborasi dengan para pakar artinya apa artinya media gak datang ke pakar itu untuk mewancarai sebagai objek maksudnya diwancarain minta wancara selesai itu kan udah dilakukan media sekian puluh sekian ratus tahun pers melakukan itu kan datang ke narasumber orang yang capable orang yang punya kemampuan lalu minta pendapat nah mungkin mungkin media bisa melangkah lebih jauh dari itu itu berkolaborasi sejak awal misalnya merumuskan proyek peliputan sejak awal dengan para pakar misalnya misalnya apa misalnya mau meliput cagar budaya di Bandung misalnya ya sejak awal melibatkan para pakar itu dari diskusinya lalu nanti ke lapangan seperti apa jadi tidak datang di tengah jalan lalu ke para pakar minta pendapat nah mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif bagi media untuk menghidupkan lagi kepakaran untuk tentu memang pertanyaannya menyampaikannya dengan menarik itu gimana supaya sampai ke generasi-generasi yang sekarang nah itu pertanyaan lebih jauhnya lagi tapi paling gak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu itu sih Fred kalau menurut saya ya tanggung jawab bersama sih atau ada juga media yang khusus untuk kalau teman-teman baca sempat conversation ada versi Indonesia kebetulan ada teman di situ conversation itu mengabdikan diri pada suara-suara para pakar peneliti jadi banyak peneliti itu nulis di situ di wajar di situ karena mereka memang menghususkan diri atau mau fokus pada 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 riset pakaran dan sebagainya sekali-kali mampirlah ke conversation selain buka mojok.co yang mampir ke conversation sekali-kali oke mas Jako terima kasih semoga menjawab untuk saudara Melvin kita akan mencoba menjawab dua pertanyaan lagi barangkali yang pertama dari yang terakhir itu adalah dari Wilfridus Demetrius 23 ini ada pertanyaan apakah media menjadi salah satu penyumbang maraknya kerancuan berpikir antara lain framing konsensus palsu bias informasi progres tinasi kemalasan sosial filusi perhatian dan filusi berita pada titik ini saya saudara Wilfridus meyakini apa yang dikatakan oleh Harari tentunya ini dalam buku Savience bahwa kita ini bukan lagi pelanggan media tapi kita itu produk dari media atau berita mohon pendapat dari Tarasobor serius Pak Wil kalau saya sih melihatnya ya oke lah media banyak banyak nodanya gitu ya banyak nodanya tapi mungkin yang dipegang adalah seperti yang usulan saya tadi pendapat saya tadi atau standing point saya tadi yang dipegang mungkin adalah jurnalismenya atau Pak Willy artinya media ini bisa ke kanan ke kiri ditunggangin ini itu dipakai pemodal untuk main sana main sini dipakai politisi untuk kampanye belkada menyelang belkada dia bikin media dan sebagainya atau media juga dipakai untuk katakanlah untuk cari duit menjadi kaya dengan mengeksploitasi klik dengan mengeksploitasi banyak hal tapi bagi saya yang dipegang yang bisa dipelajari dan bisa dipraktekan oleh semakin banyak orang itu jurnalismenya jurnalismenya itu apa disiplin verifikasinya itu disiplin verifikasi lalu mengutamakan yang penting itu prinsip-prinsip seperti itu mengutamakan yang penting dibandingkan mencari yang hipo yang menarik yang yang mengguncang yang wow tapi utamakan dulu yang penting bagi saya banyak prinsip jurnalistik yang bisa awet dan dipakai oleh profesi apapun dan bermanfaat bagi kita di luar kamu mau jadi wartawan atau enggak kamu mau jadi pewarta atau enggak atau mau jadi apapun bagi saya jurnalisme menawarkan dengan disiplin yang sudah teruji sekian ratus tahun jurnalisme itu kan lahir dan berkembang sekian ratus tahun itu bagi saya semakin penting untuk diterapkan oleh semakin banyak orang dan bukan hanya menjadi monopoli wartawan atau pers atau media pendapat saya pribadi seperti itu jadi yang diambil itu jurnalismenya perkara kamu mau menerapkannya dimana itu urusanmu kamu mau menjadi youtuber oke enggak masalah mau jadi pak seleb di instagram atau mau bikin konten di di mana di di youtube gitu ya mau jadi ya enggak masalah itu pilihan tapi kamu bisa kamu enggak harus bikin media enggak harus jadi wartawan dan sebagainya tapi mungkin penting untuk untuk apa ya untuk berperang dalam masalah-masalah perseluan-perseluan yang disampaikan oleh bang willy tadi itu mungkin penting untuk mengambil prinsip-prinsip jurnalisme jadi menerapkannya di luar apapun profesimu kamu enggak harus jadi wartawan kamu enggak harus punya media untuk mempraktekkan jurnalisme itu kamu bisa jadi youtuber tapi kamu ingat gitu oh kalau kamu mau bikin konten kamu harus ingat oke yang penting dulu yang apa sih dipegang dulu yang penting yang bermanfaat bagi orang ini apa dulu bukan nyari yang pembasis dulu bukan nyari yang eksploitatif dulu kamu boleh menjadi selebgram menawarkan banyak produk tapi kamu juga harus ingat oke ini ada kepentingan publiknya atau enggak sih nah paling enggak kesadaran-kesadaran seperti itu bagi saya penting termasuk yang paling dasar ini betul-betul terjadi atau enggak sih hoax atau enggak sih yang aku sampaikan ini bagi saya itu yang bisa dipelajarin dari jurnalisme medianya bisa apapun kalau menurut saya itu sih pendapat saya Fred Bang Willy oke terima kasih Mas Joko semoga menjawab untuk Pak Willy Pak Willy nah ini kemudian ada pertanyaan terakhir dari saudara unggul Tribudi begini pertanyaannya Mas perkambangan dunia ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 memaksa manusia untuk terus-menerus terhubung dengan dunia digital dan secara otomatis terpapar oleh explosion of information ledakan informasi yang menyerang manusia secara bertubi-tubi membuat manusia kebingungan untuk mengolah mana informasi yang benar mana informasi yang relevan mana dan dari mana informasi yang dibutuhkan dan mana informasi yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini apa yang dibutuhkan oleh manusia zaman now apakah menarik diri dari dunia digital atau berubah menjadi manusia digital yang lihai nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bona Bona Ventura ini kayaknya anaknya karena namanya Bona Putra Unggul ini dia juga bertanya dalam kerangka yang kurang lebih sama karena media sekarang itu banyak memberikan clickbait seperti itu supaya bisa bertahan hidup bagaimana kita mencari mana yang benar di dunia digital ini atau mungkin karena ini pertanyaan terakhir mungkin Mas Joko bisa mengaitkan juga dengan minggu depan kita mungkin akan arah sana juga ya oke begini sih teman-teman baginya yang jadi pegangan selalu itu adalah skeptis kritis untuk apapun termasuk untuk berita yang sekian banyak jumlahnya yang banjir yang meledak kata kalian bagi saya sikap itu penting selalu kritis selalu skeptis artinya kalau kamu kritis kamu skeptis itu gak akan percaya dengan satu berita gak akan percaya dengan satu pesan whatsapp yang dikirim oleh bahkan oleh termasuk orang yang paling kamu percaya lalu tanggung jawabmu apa kamu mencari sumber lain mencari perbandingan mencari referensi lalu cara mencari referensinya kemana apa yang bisa dijadikan referensi ya kamu menandai misalnya situs berita apa yang sudah beberapa lagi kamu kunjungin dan relatif oke dalam pemberitaan politiknya ini relatif bagus dalam pemberitaan olahrakanya ya memang harus gitu kamu gak bisa mengharapkan sesuatu yang bermutu itu datang satu arus dari satu kamu mengandalkan memuja satu produk selama-lamanya bagi saya itu gak sehat di zaman digital ini kamu harus mulai menandai mana aja yang bisa kamu jadikan pembanding mana yang bisa apakah maksudnya gini apakah semua yang datang dari twitter itu buruk gak juga banyak informasi yang yang dahsyat yang memang dijauhi media tapi justru dibahas secara panjang lebar di forum twitter misalnya istilahnya apa sih thread atau apa itu twitter beberapa mengungkap itu kalian mengkonsumsi ya gak masalah tapi untuk kemudian menjadikan itu pertimbangan membuat keputusanmu entah nyoblos ketika pil keada lah entah pergi melamar pekerjaan lah entah apapun keputusan jangan selalu ngambil dari satu traffic dari satu narasumber dari satu sumber dari satu pemberi informasi kamu selalu membandingkan selalu skeptis dulu selalu melakukan ya verifikasinya konsumen informasi kan itu kan kalau enggak membandingkan kamu cari ada enggak di tempat lain tempat lain dimuatnya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya nah bagi saya itu keterampilan ya literasi digital itu ya itu poin literasi digital hari ini itu seperti itu dulu mungkin literasi digital itu bicara soal akses informasi karena masih kita kesulitan tapi hari ini menurut saya yang terpenting dari literasi digital itu adalah bagaimana kalian memilah informasi itu mana yang penting mana yang enggak di pertemuan pertama kan kamu sudah dipaparin sama lanskap umum digital sekarang persoalan-persoalannya terutama soal informasi minggu depan itu teman akan bicara soal bagaimana mendeteksi hoax mendeteksi berita yang tidak benar bagaimana caramu menyikapi isu-isu keamanan digital password harus diganti berapa kali harus dua notifikasi lalu kalau di tempat umum perhatikan apa saja tempat-tempat sudut-sudut yang CCTV bukan hanya untuk privasimu tapi untuk keamananmu juga kalau merasa enggak aman dan apa-apa ya lahirah ke tempat yang ada CCTV-nya karena akan terekam mudah-mudah kayak gitu minggu depan mungkin lebih praktis belajar tapi bagi saya sikap yang harus dipegang pertama itu skeptis sama kritis kalau kamu punya sikap itu kamu akan selalu menanyakan informasi apapun dari siapapun bahkan dari orang yang kamu percaya pun kamu harus selalu mencari perspektif lain mencari pembanding mencari mencari tambahan sudut pandang sebelum mengambil keputusan bagi saya itu sih muka-muka menjawab sedikit ya terima kasih mas Yoko jadi bukan kita menghindari dunia digital tapi kita harus semakin lihai berselancar di dunia digital diantaranya ya mau tidak mau kita sekarang harus menjadi orang yang aktif bukan lagi orang yang pasif menerima informasi tapi aktif untuk membentengi diri atau dalam hal ini menggunakan cara-cara tadi seperti mengecek dua kali cek narasumber cek dokumen bersikap skeptis dan kritis nah demikian segala para materi juga diskusi tanya-jawab yang telah kita laksanakan di workshop rangkaian workshop kedua di hari ini Sabtu tanggal 5 Desember 2020 kami mengundang semua partisipan di ruang virtual ini untuk mengikuti kembali workshop di minggu depan dengan tema selamat di dunia digital kalau tidak salah seperti itu ya tadi akan lebih bicara tentang masalah-masalah praktis tentang keamanan diri sendiri lalu bagaimana kita mengamankan akun-akun kita begitu ya terus bagaimana juga di tempat-tempat umum untuk selamat baik di dunia nyata tapi dalam hubungannya dengan dunia digital akan hadir sebagai pembicara di minggu depan adalah Bapak Adi Marcella setiap lagi kami ucapkan terima kasih pada Mas Joko atas segala hal-hal yang bermanfaat bagi kami sehingga kami jadi lebih tahu berbagai persoalan-persoalan dan juga solusi-solusi yang perlu kita aplikasikan dalam rangka literasi digital dalam rangka mengelola informasi digital yang kita terima sehari-hari sebelum saya memaharkan sedikit lagi kesimpulan dari workshop di hari kedua ini saya ingin mengingatkan bahwa sesaat lagi setelah kesimpulan kita akan mengadakan foto bersama sehingga setelah saya membacakan kesimpulan ini mohon para partisipan membuka kameranya untuk kepentingan dokumentasi sekarang saya akan membacakan beberapa poin kesimpulan dari workshop ini dahulu yang pertama ini dahulu opini publik ditentukan oleh sumbangan pers namun seiring berjalannya waktu sekarang internet lah internet telah merontokkan monopoli opini publik oleh pers sekarang setiap orang bisa jadi wartawan setiap orang bisa jadi produsen bahkan penyebar informasi dan pada saatnya menjadi penentu opini publik oleh karena itu melihat berbagai macam bahaya yang ada dimohon setiap orang itu ketika bersentuhan dengan ini dengan produksi informasi dan segala macam itu atau dalam rangka resepsi informasi menggunakan disiplin-disiplin jurnalistik seperti memverifikasi kemudian jangan buru-buru 100% percaya apalagi buru-buru menyebarkan informasi kita harus mengecek dua kali mengecek narasumbernya mengecek mengecek dokumennya mengecek datanya dan dari sisi wartawan dan influencer sendiri itu sebaiknya tidak perlu lagi kita sanding-sandingkan tidak perlu kita banding-bandingkan lagi mana yang lebih baik diantara keduanya baik wartawan maupun influencer hendaknya ada relasi kerjasama jadi wartawan itu belajar bagaimana membuat suatu produk jurnalistik yang menarik dan influencer pun belajar tentang mana yang penting dan terakhir kesimpulan dari workshop ini adalah semoga kita mencari dulu mana yang penting lalu kita buat menjadi menarik dan tidak kita mencari dulu mana yang menarik lalu dibuat seakan-akan penting demikian workshop kita pada hari ini kita akan tutup dengan foto bersama silakan paniti atau host dari ruang virtual ini mengusahakan screenshot teman-teman silakan membuka kameranya kita akan foto bersama silakan membuka kameranya masih ada banyak yang belum membuka oke silakan host untuk membuat screenshot kita hitung satu dua tiga oke barangkali sudah ya terima kasih sekali lagi pada para partisipan sekalian yang telah menyediakan waktu melakukan waktu untuk hadir di ruang virtual ini belajar bersama di workshop kedua kita kami tunggu kedatangannya di workshop minggu depan terima kasih mas Joko terima kasih teman-teman terima kasih silakan meninggalkan ruang virtual terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih